Dari hasil pemeriksaan tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari terhadap administrasi hasil pengelolaan keuangan negara, ternyata juga banyak ditemukan dari pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, baik di tingkat SD maupun SMP di Kabupaten Batanghari. Inspektorat Daerah Batanghari Mukhlis mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2018 ditemukan indikasi penyimpangan yang bersumber dari pembayaran pajak dengan jumlah temuan mencapai 200 juta rupiah lebih. Dari jumlah tersebut, beberapa sekolah dasar terjadi penyimpangan hingga mencapai 75 juta rupiah. Selain itu, Mukhlis pun membeberkan terdapat sejumlah sekolah di dua kecamatan yakni Bajubang dan Marosebo Ulu masuk dalam catatan terburuk atau paling tinggi terjadi temuan dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Salah satu faktor masih terjadinya temuan lantaran kurangnya bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengelolaan dana yang bersumber dari ABBN tersebut. Ada beberapa SD yang sampai kita temukan pengembalian itu sampai 75 juta. Itu satu SD loh kan. Jadi kalau prediksi itu kan di atas 200 juta lebih lah ya. Secara keseluruhan yang banyak itu kan kecamatan Bajubang, kecamatan Marosebo Ulu. Itulah yang agak nakal ya. Ini setiap tahun Pak? Ini setiap tahun.